Siapkan udang yang sudah dikupas, kita blender tanpa air ya mom, ini disaring banget supaya jalan sampai ada airnya. Ulennya cukup ditekan-tekan saja ya mom. Jangan dibuat kayak bikin roti, kalau misalnya adonannya udah enggak lengket lagi, berarti adonannya udah bisa dibentuk. Adonannya memang agak sedikit lengket, jadi tipsnya taburkan tapioca di atas talena dan tangan kita dibaluri sama tapioca agar enggak lengket. Terima kasih. Bentuknya hasilnya memang tidak mulus ya mom, karena saat menggiling itu kurang halus hasil gilingannya dan ini premium, jadi banyak udang daripada tepung. Masaknya 10 menit aja kalau saya lihat waktu, jadi masukinnya barengan, jangan beda sama pempet telur ya. Begitu dibikin langsung dimasukin, langsung dimasukin kalau pempet lanjar itu bisa kita tungguin dulu, terus masukinnya barengan, misalnya 10-10 masukinnya kayak gitu. Nah, ini belum saya goreng, masih rebus, nanti saya coba testing goreng ya mom. Nah, ini alhamdulillah lembut, enggak keras, tapi enggak tahu kalau udah digoreng gimana hasilnya. Terus tipsnya, jangan di ulen kayak kita ngulen roti ya mom, jadi cukup di aduk, campur rata, jadi ditekan-tekan aja kayak di video ya, kayak gitu aja, supaya dia enggak keras. Nah, ini tampak pewarna ya mom, karena ada juga saya pernah dengar orang biar warnanya bagus, mereka pakai pewarna, jadi sanggunya itu bisa banyak, jadi warnanya tetap terang gitu. Nah, ini tampak pewarna, tadi lihat step by stepnya ya, videonya, terus tampak pengawet mom, jadi tampak telur juga dan tampak air, kuncinya tampak air. Nah, kalau mau hasilnya enak dan maksimal, tapi kalau misalnya pengen dicampur air, nah saya belum coba ya, kalau yang saya buat ini resep dari ibu saya, kan ibu saya itu dari dulu jualan pempek, jadi ini resepnya saya bagi-bagikan mom, tipsnya. Nah, jangan pakai air sedikitpun, dan saat kita udah selesai cuci udangnya harus bener-bener, kalau bisa jangan sampai ada ikut air atau ada air, tetesan-tetesan air itu enggak, jangan. Jadi disaring, airnya ngetos gitu, maksudnya airnya udah tersaring, biarkan sebentar, baru akhirnya kita blender tanpa air. Pakai chopper ya mom, saya pakai mitoshiba. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.